Intro Halo apa kabar hari ini pemirsa dan saat ini anda menyaksikan IDX channel dan kali ini bersama saya Prasya Tewebo dan rekan saya Ya Karline dari pemirsa sebelum kami akan mengupdate dan juga membahas terkait dengan pergerakan indeks harga saham gabungan menjelang penutupan di sesi kedua hari ini Kami akan berbincang terlebih dahulu dengan topik yang menarik untuk akhir pekan ini terkait dengan pilih bisnis atau investasi terlebih dahulu Betul mana yang lebih penting pemirsa saat ini banyak anak muda yang ingin memulai bisnis sendiri dengan tujuan untuk mencari penghasilan tambahan dan hanya bekerja untuk diri sendiri Ya memang tidak ada salahnya ya untuk memulai bisnis sendiri apalagi sejak dini Tetapi perlu diperhatikan juga bahwa investasi juga merupakan hal yang penting terutama pada usia dini Manakah yang lebih baik didahulukan sebelum kita akan membahasnya kita simak dulu informasi berikut ini Jaman sekarang banyak anak muda yang ingin memulai bisnis sendiri Sebuah survei oleh Komisi Eropa pada tahun 2009 menemukan bahwa 41 orang berusia 15 hingga 39 tahun Jaman sekarang banyak anak muda yang ingin memulai bisnis sendiri dibandingkan dengan hanya 21 orang berusia 45 hingga 35 ke atas Motif bisnis sendiri biasanya adalah untuk mencari penghasilan tambahan dan hanya bekerja untuk diri sendiri Meskipun begitu investasi itu penting Mas ini tolong irpisnya Utama pada usia dini Semakin lama Anda menginvestasikan uang Anda semakin tinggi tingkat pengembaliannya Mas Jadi pertanyaannya adalah mana yang lebih baik didahulukan bisnis dulu atau investasi dulu Terima kasih Terima kasih atas kehadirannya Cukup menarik kalau misalnya pada pekan lalu kita membahas terkait dengan tips seperti apa sih bagi investasi pemula Sebenarnya kita membahas dari MNC Asset Management diberikan tips-tips yang seperti apa sih yang perlu dicermati Dan kali ini yang cukup menarik juga kita bahas bagaimana ini Mendahulukan apakah harus bisnis dulu atau investasi dulu Karena ini menjadi pilihan mungkin bagi sebagi orang cukup sulit ini Ya apalagi ya mungkin khususnya untuk kalangan anak muda Karena banyak sekali kalangan anak muda ini mereka lebih cenderung ingin membuka bisnis Kalau bisa dikatakan startup bisnis dibandingkan kerja di kantoran Biar akademiknya Anda melihatnya seperti apa nih si Jawa Ya Mbak Alina Mas Pres Saya juga melihat potensi ya saat ini Kita lihat 4 tahun belakangan ini memang banyak anak usia muda untuk buka bisnis startup Terlebih dahulu gitu ya lain sebagainya Cuma harus kita pahami untuk bisnis startup ini kan beberapa hal yang harus kita lihat gitu ya Dari kita dari calon owner dari suatu bisnis seperti itu kan Baik dia harus lebih detail melihat segmentasi marketnya kayak gimana Produk apa yang harus dia jual dan sebagainya Jadi tidak sedikit juga kalangan anak muda saat ini yang mulai berbisnis Cuma gagal dalam hitungan tahun pertama Banyak sekali gitu ya Cuma enggak sedikit juga yang berhasil Dan berhasilnya itu banyak sekali ya bisnisnya rata-rata e-commerce ya seperti itu Baik dengan juga banyaknya contoh di masyarakat begitu mereka yang memulai akhirnya bisnis terlebih dahulu dibandingkan dengan investasi Sebenarnya menjadi pilihan lagi begitu bagi mereka Apa yang harus dilakukan bagi yang belum memulai bisnis apakah juga mengikuti langkah mereka yang sudah berhasil untuk memulai bisnis kemudian baru berinvestasi Atau kita harus berinvestasi terlebih dahulu Oke kalau kita bicara lihat mungkin rents usia ya Mas Pras dan Mbak Kalina ya Kalau kita bicara dari rents usia 17 atau 18 until 30 gitu ya Pada saat itu dia usia pada saat dia masih kuliah Berarti dia belum memperoleh penghasilan yang cukup signifikan Dan pengalaman kerja pun Pengalaman kerja pun bisa dibilang masih nihil seperti dia Nah kalau itu balik lagi ke diri masing-masing tergantung dia punya time horizonnya lain sebagainya seperti apa Cuma kalau kita bicara di usia 17 sampai 30 dengan income dia yang masih berasal dari mungkin dari orang tuanya Berarti dia secara capital dia sedikit Sedangkan untuk memulai suatu bisnis itu butuh model yang cukup signifikan lah seperti itu ya Nah jadi memang biasanya kita balik lagi yang udah common sekarang terjadi Mereka investasi dalam nominal yang cukup kecil Which is 500 ribuan dia per bulan seperti itu ya Dia investasi selama 4 tahun mungkin biasanya orang selama dia ngambil S1 biasanya kurang lebih 4 tahun Setelah dia selesai 4 tahun Hasil investasi yang dia tabung selama 500 ribu per bulan itu Akan menghasilkan suatu nominal Nominal itu yang biasanya akan mulai sebagai capital awal dia berbisnis Oke tapi jauh terlepas daripada itu Begitunya memang kan ini menjadi hal yang kadang-kadang bisa dibilang membingungkan begitu Bisnis lebih dolu atau investasi Tapi dari kedua ini kan memang pasti ada plus minusnya Nanti kita bahas seperti apa, bisnis seperti apa, investasi seperti apa Di samping berikutnya kita ajara terlebih dolu Baik, pemirsa tetap di tempat anda Kami akan segera kembali Sesaat lagi Baik, pemirsa anda masih bersama kami di AGX Market Now sesi kedua Dan masih ditemani bersama dengan Mas Dimas Aditya Aryadi Beliau adalah Head of Sales dari MNC Asset Management Baik, kita lanjut kembali nih Mas Dimas ya Kalau berbicara mengenai bisnis dan investasi Sebenarnya kalau secara pribadi saya juga agak bingung begitu ya Anak duluan bisnis dahulu, bisnis juga oke Investasi pun tidak ada soalnya dimulai terlebih dahulu Tapi mungkin secara definisi dari bisnis dan juga investasi ini mungkin seperti apa sih Karena kan banyak anak muda juga memang butuh pengetahuan yang jelas Yang mana lebih dulu begitu Seperti layaknya mana telur, mana ayam duluan Mas Kita singkat telur ayam atau ayam telur seperti itu ya Itu bisnis dan investasi Mungkin ada kelebihan dan kekurangan Pada saat dia bisnis, bisnis itu kelebihannya adalah Dia passionnya dia akan menghasilkan suatu penghasilan Kelebihan pertama Kelebihan kedua, fleksibilitas waktu Oke Anytime dia bisa, itu semua waktu adalah di mereka Betul Dan yang ketiga adalah Keuntungannya itu akan diraih untuk diri sendiri Ya Seperti itu Tapi dia juga punya kelemahan Yang pertama manajemen resikonya tidak terukur Oke Karena dia startup bisnis Usia muda Dia gak punya manajemen resiko yang terukur Itu kelemahannya Yang kedua Rata-rata untuk startup bisnis saat ini membutuhkan modal yang cukup lumayan untuk usia 17 tahun ke atas Seperti itu ya Oke Dan yang ketiga sekarang Market ini Kompetitornya lebih banyak Oke Jadi kalau tidak ada analisis Cukup ketat ya Pada saat tidak punya analisis yang tajam tentang segmentasi market dan juga produk-produk apa yang kira-kira diserap oleh warga negara Indonesia akan sulit Oke Itu kelebihan kelebihan si bisnis Nah Sedangkan investasi Punya kelebihan yang pertama Secara permodalan dia tidak butuh uang banyak Oke Tergantung masing-masing income atau masing-masing finansial seseorang Yang kedua manajemen resikonya lebih terjaga Karena yang mengelola investasi itu bukan dirinya sendiri Ya profesional Profesional gitu ya Cuma yang ketiga dia itu adalah punya kelemahannya adalah pada saat dia hasilnya itu tidak akan dia ambil besar dalam waktu dekat Ya seperti itu Investasi untuk jangka panjang Investasi untuk jangka panjang Baik dengan demikian kalau kita cerpati bagi mereka yang ingin memulai bisnis terlebih dahulu nih kira-kira pasti mas Berarti langkah apa saja yang harus dipersiapkan Paling tidak kan anda katakan dari sisi kelemahannya saja perlu dana yang besar Ya modal ya Nah modal yang besar berarti kan harus dicari nih modalnya dari mana Apakah kita harus melakukan investasi dulu begitu akhirnya kita kembali lagi kepada pilihan berikutnya Betul Atau memang karena sudah mendapatkan ya keuntungan mungkin dari orang tuanya begitu modal Nah ini seperti apa kalau anda melihat Ada dua golangan mas sekarang yang terjadi di Indonesia ini ya untuk usia 17 ke atas Ada yang memang dia secara finansial keluarganya mampu Oke Berarti dia sudah punya capital Betul Dan dia modal dan dia akan mulai startup bisnis Ya Seperti itu Tapi apabila mereka dari keluarga sejahtera gitu ya Sejahtera Dia pengen memulai bisnis capitalnya kurang Oke Usianya masih relatif 17-18 Pada saat dia minta pembiayaan ke bank Bank gak akan bisa kasih Betul Seperti karena dia gak punya fixed income earner apa non fixed income earner dia gak punya Nah pada saat itu berarti salah satu opsinya adalah Dia berinvestasi secara bulanan Oke Selama dia masa kuliah 4 tahun itu mas Hmm Jadi dia menyisihkan uang jajannya Ya Yang berasal dari mungkin orang tuanya Saudara dan sebagainya Dalam hitungan dibawah 1 juta 1 juta pun gak ada masalah Dia sisihkan selama 4 tahun Pada saat dia lulus gelar sarjana Ya Dia akan mendapatkan modal Okay Modal itulah yang sebetulnya akan digunakan untuk usaha Ya Tapi mereka kan juga butuh perencanaan begitu Betul Apabila ingin berinvestasi duluan ini Karina Karena kita tahu harus ada time frame yang jelas ke depan Betul Mereka ingin memulai bisnis apa Misalnya kemudian Jadi berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk berinvestasi Dan dana yang diinvestasikan itu berapa per bulan Ya betul Nah apakah itu juga kita ada semacam ilmu pengatuan juga yang mungkin Dari MNC Asset Management berikan Begitu paling tidak tips bagi pemula Seperti mereka yang mungkin di usia 17-18 tahun Ya oke Untuk tips berinvestasi ya salah satunya Yang pertama kita harus tahu time horizonnya dulu Ya Kira-kira dia untuk berinvestasi dia akan menggunakannya berapa lama Oke Itu hitungannya tahun mas Satu, dua, tiga, empat, ataupun di atas lima tahun Oh iya Yang kedua dia harus paham profil resiko Resikonya Dia ini dia adalah high risk atau tidak Oke Moderat agresif kah atau agresif kah Karena itu yang menentukan suatu produk Betul Yang ketiga adalah dia harus paham Perusahaan pada saat dia percaya untuk berinvestasi itu adalah perusahaannya Basisnya seperti apa Oke Historicalnya bagaimana Company profile perusahaannya bagaimana Yang keempat yang terakhir dia harus paham produknya secara detail Baik kelebihan dan kekurangannya Oke Tapi kalau kita perhatikan Anak muda saat ini memang sebenarnya apalagi dengan dunia media sosial Harusnya mereka dengan mudah untuk mendapatkan informasi terkait dengan investasi Tapi sejauh ini menurut pandangan anda apakah memang Anak muda sudah mulai melek nih terkait dengan investasi Karena di gambaran mereka investasi itu apa Kayaknya butuh modal besar dan segala macam Bagaimana anda memberikan pandangan nih bahwa investasi sebenarnya tidak butuh modal yang cukup besar Mudah ya Mudah sekali asesnya Betul Sekarang saat ini semua financial institution non perbankan Maupun perbankan melihat hal itu Pertama adalah mungkin larinya ke digital gitu ya Karena market banyak sekali generasi-generasi jenua ini yang menggunakan digital Betul Jadi semuanya dalam via digital untuk dia Pembelian, penjualan, dan sebagainya Dan yang kedua untuk melihat dia punya kemampuan finansial Mereka akan turunkan Jadi sekarang ini untuk dia menabung atau untuk dia berinvestasi bisa dimulai dari 100 ribu rupiah saja 100 ribu ya 100 ribu rupiah saja dia sudah bisa berinvestasi Oke Nah kita balik pada saat dia mau berbisnis Apakah 100 ribu itu bisa menjadi modal yang kuat untuk dia berbisnis Itu dia Ya Seperti apa begitu berarti memang butuh perencanaan juga ya Betul Perencanaan dan sejauh ini juga Kalau bicara mengenai perencanaan Mereka harus kemana sih Karena kan oke lah banyak literasi yang bisa didapatkan Ya Melalui misalnya mesin google begitu Tapi kan apakah mereka bisa bertanya begitu Untuk berdiskusi untuk memulai bisnis Meskipun harus berinvestasi terlebih dahulu Ya Pada saat berbisnis sekarang kita lihat ya Banyak sekali generasi muda yang berhasil Oke Bisa-bisa di e-commerce luar biasa Ya Cuma dia from zero to hero Jatuh bangunnya luar biasa Betul Dia gak bisa hanya berdasarkan ngeliat google Google itu yang tadi dikatakan adalah hanya data Dia melihat Ya Kira-kira segmennya adalah seperti apa Teorinya saja Teorinya dan sebagainya Tapi pada saat di lapangan dia harus turun ke lapangan Itu dia Ya dia pada saat itu dia harus turun ke lapangan Misalkan target market dia adalah usia 30 ke bawah Yang mau dia jual apa Konsumsi kah barang konsumsi Dia mau menjual barang konsumsi Iya Atau menjadi jasa Atau lain sebagainya Pada saat itu lebih spesifik lagi Dia melihat kira-kira kompetitornya seperti apa Kalau sekarang yang berjalan kita harus berpikir out of the box Bisnis yang berhasil sekarang adalah bisnis yang belum pernah dimulai oleh orang lain Ya Contoh misalkan yang sekarang berhasil ya Ada bisnis transportasi online Oke Ada bisnis pembelian lewat e-commerce dan sebagainya Itu yang luar biasa yang dimulai oleh generasi-generasi muda Seperti itu Itu yang tidak terpikirkan sebetulnya Oke Tapi kalau dia dengan model yang minim atau pas-pasan Dia masuk di segmen yang sudah besar Segmen kira-kira kompetitornya Itu mungkin diprediksi di bawah satu tahun akan susah bersaing Mas Dimas, memungkinkan tidak begitu apabila seorang pemula usia masih muda begitu ingin Memulainya secara beriringan bersamaan begitu antara perinvestasi dan juga berbisnis Bisa Jadi gini Mas Yang pertama dia mulai adalah kalau dia mulai beriringan Dia awalnya dia berbisnis dulu sebetulnya Oke Dia berbisnis dulu Dengan dia bisnis setiap bulan kan dia akan mendapatkan return Ya Returnnya itu akan diinvestasikan sebetulnya Oke Ya gitu Karena kalau misalkan dia investasi dulu Investasikan lebih sifatnya long term Gak bisa dalam waktu short term uang untungnya dia pakai buat bisnis Oke Jadi dibalik kalau memang dia mau beriringan Dia bisnis dulu return per bulannya baru dia investasikan Jadi akan keuntungannya kita bicara kalau yang bilang itu bunga berbungal Oke itu kalau secara bersamaan Tapi kalau misalkan beriringan begitu ya Kalau misalkan ingin sudah terlanjur mereka memiliki bisnis Sudah terlanjur mereka memiliki bisnis ya lebih baik Berarti kan bisnisnya biasa bisnis startup itu kan untuk Dia kan ada tingkat pengembalian ya Biasanya BEP nya BEP nya itu berapa lama Biasanya yang common di Indonesia ini Khususnya Indonesia bagian barat ini Bisnis itu rata-rata 1 sampai 2 tahun Oke Setelah dia melalui masa BEP Ya Pada saat masuk tahun ketiga dan seterusnya Setelah dia mendapatkan return Dari return itu harusnya Dikalpulasikan dimasukkan dalam bentuk investasi Seperti itu sih Pemahaman faktor resiko begitu Bagi para pemula investor maupun pebisnis pemula begitu Sejauh ini menurut pengamatan anda Sejauh mana juga mereka mengerti faktor resiko Kemudian juga kemampuan mereka dalam menanggung resiko Itu seperti apa saat ini Apakah mereka dengan Karena kita tahu Kalau dia action kapan begitu kan Selalu menjadi jargon dalam berbisnis Iya betul Ya itu memang ada salah satu pengusaha Indonesia yang sekarang ini udah almahrum ya Itu ada satu tagline dia bilang Kalau mau usaha itu bukan mulai kapan Iya Gimana dan sebagian Tapi no action Seperti itu kan Cuma dalam action kita memang harus punya planning Nah yang saat ini sekarang rata-rata Kalau pendapat saya pribadi Mayoritas usia muda kita ini Belum mempunyai planning yang jelas Oke Jadi dia hanya ngekor Ibaratnya ngekor Ibaratnya ngekor hanya mengikuti bisnis yang sudah running saat ini Baik Nah itulah yang mengakibatkan banyaknya Bisnis-bisnis startup Anak-anak muda sekarang ini yang berguguran Oke Contoh kayak dulu Model zamannya Jaman dulu mungkin mas tau bisnis Baju ya Baju yang distro Oh distro okay Itu membumi lah sebagainya Cuma kan yang mengekor itu kan di belakang itu pasti impactnya akan cepat punah lah seperti itu Karena yang di depan itu yang memulain itu adalah mendapatkan keuntungan lebih sebetulnya Oke Seperti itu Nah banyak lagi sekarang transportasi online dan sebagainya Ya menjadi pencetusnya luar biasa Betul Tapi emang ekornya impactnya tidak terlalu signifikan Apabila modelnya Modelnya juga pas-pasan Oke Baik Jadi kembali lagi kepada topik kita Jadi bisnis dulu atau investasi dulu Pemakaman pertama yang harus dipahami oleh anak muda saat ini Supaya memang juga mereka tidak membuang waktu mereka Begitu ya Nanti kita bahas lebih lanjut di segmen berikutnya Kita jeda kembali Baik pemirsa tetap di tempat anda Kami akan segera kembali usai pariwara Terima kasih Ya terima kasih yang masih bergabung bersama kami di IDX Market Now Dan masih membahas terkait dengan bisnis terlebih dulu Atau investasi dulu bersama dengan Mas Dimas Aditya Riyadi Beliau adalah Head of Sales dari MNC Asset Management Cukup menarik ya tema kita kali ini Bahkan saya sendiri pun sebenarnya masih bingung begitu harus menentukan atau memulai investasi ataupun berbisnis Nah tips yang mungkin bisa anda berikan begitu bagi para pemirsa Begitu bagi mereka yang ingin memulai meskipun kita tahu berinvestasi ataupun harus berbisnis Dimulai sejak dini Sejak dini pun pada saat kita mengetahuinya untuk kita melakukan sesuatu Berapapun usia itu pun bisa dikatakan sejak dini Nah seperti apa tips yang bisa anda berikan Yang pertama tipsnya adalah mereka harus introveksi diri Oke Kemampuan finansial Oke Kemampuan finansial dia itu seperti apa Oke Apabila kemampuan finansial dia itu cukup mumpuni untuk memulai startup bisnis Jalankan bisnis Oke Tapi apabila kemampuan finansial dia tidak mumpuni untuk dia memulai suatu bisnis Mau gak mau dia harus berinvestasi lebih dahulu Oke Setelah berinvestasi selama long term Setelah dia selesai kuliah baru uangnya itu dia buat bisnis Seperti itu Yang kedua adalah dia harus tahu manajemen resiko Dalam artian risk profile dia Dia harus paham risk profile dia sendiri Dia kira-kira risk taker atau tidak Pada saat dia bukan seorang risk taker Dia ambil bisnis yang mempunyai tingkat resiko tinggi Dia ambil investasi yang mempunyai tingkat resiko tinggi Oke Itu hasil akhirnya akan mengecewakan buat diri dia sendiri Yang ketiga adalah dia memang harus tahu time horizonnya Kira-kira dia untuk berbisnis dan juga berinvestasi ini Berapa lama sih waktunya Seperti itu Dan yang paling utama adalah keempat Tujuan dia berbisnis dan berinvestasi itu goal settingnya apa Oke Itu dia empat tips ya Kemampuan dari finansial Kemampuan manajemen resiko Time horizon dan juga tujuan investasi Ini merupakan empat tips yang diberikan gitu ya Mas ini perlu dicermati Begitu karena memang sebelum kita melakukan sesuatu Perlu ada tujuan yang jelas juga Begitu karena seperti apa Begitu Tapi kalau berbicara mengenai investasi Ini kan ada banyak sekali jenis investasi Betul Dan langkah pertama yang mungkin bisa diberikan juga Untuk kita memahami soal investasi seperti apa sih Khususnya untuk kalangan anak muda sendiri ya saat ini ya Ya Untuk kita bicara kalangan anak muda Berarti dia berinvestasi banyak jenisnya Yang pertama pastikan dia berinvestasi di semua instrumen finansial Yang telah terdaftar dan diawasi sama OJK Oke Seperti itu Resmi berarti ya Resmi ya resmi terdaftar dan diawasi sama OJK Macem-macem bentuknya Baik investasi yang dikeluarkan oleh perbankan Ataupun yang non-perbankan Ya Untuk secara finansial Baik Jenisnya banyak-banyak dari kita bicara Tabungan Deposito Reksadana Yuk nabung saham Kita langsung main saham dan sebagainya dengan sekuritas Itu juga salah satu pilihan investasi Baik Sehingga tujuan investasi Yang harus didulukan apakah kita harus memperhatikan dana yang dimiliki terlebih dahulu Betul Karena kan ini untuk memulai sesuatu pasti membutuhkan dana Betul Betul Berapa pun jumlahnya Berapa pun jumlahnya Betul Jadi yang paling utama kunci awalnya adalah Interfeksi diri Kemampuan finansial seseorang itu Dimulai dari situ Kira-kira kalau dia punya kemampuan finansial per bulannya Which is hanya bisa mengisikan 500 ribu Ya Dia mulai dengan bisnis yang harus modal awalnya minimal 30 atau 40 juta Oke Sisanya dia pinjam Which is dengan kerabat, teman, keluarga Ya Pada saat bisnisnya collapse Karena startup Malah dia jadi demotivasi Itu dia Nah Yang sering kali terjadi pada saat kita ingin memanfaatkan momentum untuk memulai bisnis Begitu biasanya muda kan Darah muda begitu semangat begitu untuk mengambil keputusan Mereka akhirnya meminjam uang untuk memulai bisnis Betul Nah anda melihat ini seperti apa-apa Kondisi ini sebenarnya sangat baik begitu bagi seorang pemula Untuk memulai investasi dengan cara misalnya meminjam Minjam Betul Kalau untuk seorang pemula menurut hemat saya Minjam itu bukan salah satu pilihan yang bijak Oke Tapi pada saat perusahaan sudah besar Dana capital dari pinjaman itu sudah suatu yang common Untuk membesarkan dia punya perusahaan Tapi untuk usia muda Start up bisnis Untuk dia minjam itu resikonya sangat tinggi Dan bukan merupakan pilihan yang bijak Kalau bisa itu jadi pilihan terakhir Oh Kalau benar-benar dia restaker ya Tapi sejauhnya anda melihat sebenarnya apa sih yang menjadi kendala anak muda ini terkait dengan berbisnis ini Karena memang banyak juga yang memang mereka tidak sukses begitu bisa dikatakan cenderung mengalami penurunan finansial sendiri Ya jadi karena pertama planningnya dia belum jelas gitu ya Oke Jadi yang pertama dia tidak berpikir out of the box Dia bisnis ngikutin bisnis yang sudah common Oke Di Indonesia Itu yang pertama Jadi terbawa dengan waktu lama-kelamaan dia akan tersisikan Ya itu hukum alam lah seperti itu ya Baik Terus yang kedua dia gak jelas Dalam artian segmen yang disasar segmentasi marketnya ini apa Seperti itu Jadi terlalu meluas konsepnya Oke Jadi sehingga resapan dari konsumen itu sendiri jadi sedikit Seperti itu Baik Cukup menarik ya Berarti memang tidak perlu dipikirkan lagi sepertinya harus memulai bisnis atau investasi terlebih dahulu Yang penting bagaimana kita menginfeksi diri kita sendiri ya Lihat dulu kemampuan diri kita apakah kita harus memulai investasi dulu atau berbisnis dulu gitu ya Baik Cukup menarik Tapi kalau kita masih dengan kondisi seperti saat ini Kita tahu juga pemerintah terus melakukan literasi keuangan Betul-betulnya kan menarik minat juga masyarakat untuk memulai Misalnya mencari-cari investasi seperti apa Sejauh ini menurut anda pengamatan dan pemahaman masyarakat terkait dengan investasi Kemudian akses mereka untuk mendapatkan itu apakah sudah semudah Seperti mungkin negara-negara lain yang sudah menerapkannya Kalau untuk negara-negara lain mungkin kita cenderung terlambat ya Seperti itu terlambat Cuma tidak ada kata terlambat sebelum kita memulai kan gitu ya mas Ya betul Saya melihat memang pemerintah di 3-4 tahun belakang ini Gincara sekali Memberikan sosial edukasi tentang investasi di kalangan muda Baik Banyak literasi-literasi banyak program-program dari pemerintah Itu yang banyak pro kesana Dengan program-program investasi dimulai dari 100 ribu dan lain sebagainya Jadi itu melihat bosannya pemerintah melihat market Indonesia ini warga negara 250 juta Dan mayoritas di usia produktif gitu ya Nah itulah yang sebetulnya sebagai salah satu segmen untuk berinvestasi untuk negaranya sendiri Oke Tapi kalau bisa dikatakan kembali lagi nih Karena memang anak muda ini memang menjadi generasi berikutnya begitu ya kan Oleh karena itu terkait dengan keuangan ini harus diperkuat begitu sejak dini Apalagi terkait dengan pengetahuan terkait dengan investasi Tapi investasi seperti apa sih memang yang pantas atau mungkin yang diperkenalkan terlebih dahulu untuk kalangan anak muda Ya investasi yang pantas di kalangan anak muda yang tadi Yang pertama terdaftar sama OJK ya Dan yang kedua memang produknya ini juga ibaratnya telah diluncurkan telah lama ya biasanya seperti itu ya Dan yang ketiga memang sesuai dengan kemampuan dia gitu Contoh soal misalkan seperti kita mulai kita bicara yang orang punya kemampuan finansial minim gitu ya Tapi dia pengen berbisnis usia dia usia 17 tahun baru kuliah gitu ya berkuliah Pengen bisnis kan dia gak akan bunuh diri Dengan modal uang 500 ribu dia mau bisnis apa per bulan gitu kan ya Nah dengan salah satu pilihan investasi dengan dia nabung hanya 500 ribu per bulan Which is selama 4 tahun kurang lebih dia di akhir masa kuliah dia Estimasi dia akan dapetin kurang lebih 36 juta Dari 36 juta itulah yang akan modal dia untuk berbisnis Mungkin selama 4 tahun dia akan melihat kira-kira jati diri dia sendiri nih Dia passionnya kemana sih Karena bisnis itu kalo bisnis yang dimulai dari passion itu akan berbeda Sama bisnis meneruskan bisnis keluarga Oke tapi kalo sejauh ini anda melihatnya bisnis apa sih yang paling cocok atau menarik Yang memang hari ini juga banyak menjadi incaran Karena banyak kan mungkin kafe Atau main hotel house Buliner Buliner Jadi memang bisnis karena Indonesia ini adalah negara kepulauan Dan 250 juta Yang paling murah, mudah dan banyak segmennya adalah bisnis berbasis digitalize Oke Ya baik itu dia menjual makanan digitalize, jasa transportasi dan sebagainya Itu yang segmentasi marketnya luas gitu ya Dan juga marketnya juga masih banyak yang belum terjamah seperti itu Oke dari mengenai modalnya sendiri kira-kira? Cukup tinggi Cukup tinggi ya Untuk berbisnis dimulai dengan digitalize memang cukup tinggi Peran dari amensi aset manajemen terkait dengan edukasi yang diberikan kepada masyarakat Karena kan tentu ini juga harus ikut berperan juga begitu ya Sebenarnya dengan arahan dari pemerintah juga untuk membeli lebih Meningkatkan lagi pemahaman masyarakat seperti ini sejauh mana? Peran dari kami dari amensi aset manajemen memang kita rutin Kita adakan sosial edukasi ke kalangan mahasiswa Kami juga bekerja sama dengan bursa efek ya Itu dengan kampus-kampus yang tergabung dalam galeri investasi Kita lakukan sosial edukasi Kita bicara tentang financial planner yang baik itu bagaimana gitu Dan yang ketiga kita bicara tentang produk investasi yang terdaftar di awasi MOJK Yang sesuai dengan risk profile dia Jadi kita arahkan ke sana Seperti yang ada katakan tadi yang paling murah mungkin 100 ribu adalah mungkin kita tahu Jenis produk reksadana begitu ya Salah satu ya Sejauh mana sih reksadana ini bisa memberikan return Yang sangat menarik bagi para investor pemula Tapi kita tidak bisa membahasnya mungkin pada sesi kali ini ya Mungkin kita akan ketemu lagi pada pekan depan ini mas Oke baik Jangan ini dulu ya Kita bisa menunggu sampai dengan pekan depan begitu Untuk membahas terkait dengan reksadana Sejauh mana sih reksadana ini menjadi pilihan investasi menarik bagi para pemula tentunya ya Karena mungkin satu tipsnya biar menarik mas Reksadana ini mempunyai manajemen resiko yang terukur Jadi memang bagus untuk usia muda Bagaimana terukurnya ya minggu depan lah Minggu depan kita bahas Terima kasih banyak atas keadilan Sama-sama mas Prat Sampai berjumpa kembali ya Sama-sama terima kasih Terima kasih Terima kasih